Ketika informasi COVID-19, Pemirsa, kasus pertama COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Surabaya, Jawa Timur. Kepasian ini dikonfirmasi oleh Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga pasca hasil uji sampelnya keluar. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga mengkonfirmasi hasil sampel pasien terinfeksi COVID-19 positif varian Omikron. Hasil uji sampel warga Surabaya itu diperoleh pada hari Sabtu yang lalu. Sampel pasien tersebut memiliki CT-Value di bawah standar infeksi virus SARS-CoV-2 dan memiliki tanda-tanda identik dengan varian Omikron. Hasil itu diperkuat oleh screening observasi yang dilakukan ITD UNR kemarin. Ya, dalam sehari kita screening sudah curiga. Kemudian dalam ini, tadi malam kita pastikan bahwa itu memang dengan WGS ini, kalau itu Omikron. Warga Surabaya yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Bali. Saat ini, Satgas tempat tengah melakukan penelusuran kontak rat pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.